Untuk menjaga kerukunan antar masyarakat, puluhan warga Gotong Royong melakukan tradisi bersih-bersih rupang atau patung dewa di satu-satunya klenteng di Kabupaten Kendal. Lebih dari puluhan rupang dimandikan dan dibersihkan di area altar klenteng. Beginilah keguyupan warga Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal saat bergotong royong membersihkan klenteng Tridharma, jelang perayaan Imlek 2574. Puluhan warga itu memandikan dan membersihkan patung-patung dewa, seperti patung dewa Baron Skeber, patung Buddha, Dewa Bumi, hingga patung Dewi Kwamin. Pengurus klenteng Tridharma Weleri, David, mengatakan, tradisi bersih-bersih ini kerap dilakukan warga setempat, sepekan sebelum puluhan warga lintas agama turut andil dalam prosesi pembersihan rupang. Meski klenteng ini berdampingan dengan musola, mereka tampak buyuk rukun dan saling toleransi. Ya pengurus ini seluruh pengurus kita terkumpul semua dan untuk pembersihan patung turun semua, terus kegiatannya juga pembersihan untuk seluruh patung yaitu lima empat. Sementara itu, Ketua Yayasan Tridharma Weleri, Rianto, mengatakan, perayaan Imlek di Kabupaten Kendal tahun ini hanya digelar sederhana. Begitu pula dalam perayaan Cap Gomeh mendatang. Meski begitu, tidak membuat surut semangat masyarakat Tionghoa di Weleri. Rianto berharap di tahun kelinci air ini, masyarakat Kendal bisa selalu buyuk rukun, saling toleransi, dan mendapat keberkahan. Sekalignya, satu minggu kemudian, setelah Imlek, satu minggu, sudah sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Daun Imlek ini harapannya semua harus bersatu, rukun-rupun semuanya, sehat-sehat semuanya, rezeki tambah. Selama ini, tidak ada masalah, tidak ada masalah, tidak ada masalah, kalau nanti dengan. Usai patung dewa dibersihkan, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Meski dengan perayaan sederhana, klenteng Tridharma Weleri membuka secara umum, bagi siapa saja yang ingin berkunjung untuk mengikuti perayaan Tahun Baru Imlek. Muhammad Arya, Semarang TV